Anggota DPRD Kabupaten Lebak menilai program sembako yang digagas pemerintah daerah Amburadul. Pasalnya selain banyaknya warung elektronik, siluman program pengganti BPNT ini diduga dimonopoli salah satu agen yang tidak profesional. Penyaluran program sembako tahun anggaran 2020 ini banyak dikeluhkan masyarakat. Bahkan dari hasil pengawasan banyak ditemukan kejanggalan, seperti penunjukan iwarung yang dinilai dadakan atau siluman, kualitas sembako yang buruk, keterlambatan penyaluran hingga dimonopoli salah satu perusahaan supplier. Anggota DPRD Kabupaten Lebak Musa Weliansyah menduga keterlambatan penyaluran kepada masyarakat miskin pada Februari lalu sengaja dilakukan oleh pihak supplier. Musa menegaskan pihaknya akan segera memanggil perusahaan dan dinas sosial untuk dimintai penjelasan mengenai Amburadulnya program tersebut. DPRD juga akan membentuk Pansus jika diperlukan untuk mengungkap dugaan kejanggalan program bantuan sembako ini. Banyak kendala ini yang memang penyaluran sampai sekarang belum selesai. Untuk tahap ke-1 dan tahap ke-2, Januari-Februari itu dilakukan oleh PT A.M. Dan saya pastikan sampai tanggal 15 Maret pun, PT A.M ini tidak bisa memenuhi kebutuhan PKM. Nah, sementara banyak uang yang sudah diserap. Jadi, nakalnya Oknum Ewarung ini, dia menggesek uang terlebih dahulu. Jadi, pada pertengahan Februari itu uang sudah banyak yang digesek. Bahkan ada beberapa desa yang kita temukan bahwa... DPRD juga masih ada beberapa desa yang dipercaya.